Halo semuanya, kembali lagi di Tutor Akademik, kali ini kita akan membahas mata kuliah kimia dasar untuk persiapan ujian tengah semester. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu berapa masa dari 6,67 mol air? Nah, di soal kita ketahui bahwa mol air atau mol H2O adalah 6,67 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa masa dari air atau H2O dalam gram? Nah, kemudian kita cari masanya dengan menggunakan rumus mol sama dengan masa per MR, di mana masanya dari H2O dan MR dari H2O. Nah, kan tadi diketahui molnya itu, mol H2O itu 6,67 mol kan? Jadi dimasukkan ke rumus 6,67. Kemudian kita cari MRH2O. Nah, di sini pada senyawa air atau H2O diketahui bahwa unsur H itu memiliki 2 atom, sehingga ditulis di sini H itu memiliki 2 atom kan? Kemudian O-nya memiliki 1 atom, jadi di sini ditulis O sama dengan 1 atom. Dikalikan dengan nomor masa atom dari masing-masing unsur. Nah, nomor masa atom ini dapat dilihat dari tabel periodik unsur, atau biasanya diketahui dalam soal. Nah, untuk unsur H, dia memiliki nomor masa atom yaitu adalah 1, untuk nomor masa atom O adalah 16. Kemudian kita kalikan 2 dikali 1 itu 2, kemudian 1 kita kalikan dengan 16, yaitu 16, kemudian kita jumlahkan sehingga ditadapat MR-nya itu 18. Nah, MR ini tadi kan 18, kita masukkan ke dalam rumus yaitu 18. Nah, kemudian kita bisa mencari masa dari air atau H2O, yaitu dari mol dikalikan dengan MR-nya. Nah, molnya tadi kan 6,67, ditaruh di sini dikalikan dengan MR-nya yaitu 18, sehingga masa dari H2O adalah 120,06 gram. Oke, lanjut untuk soal kedua yaitu, berapa banyak molekul dalam 48 gram CH4? Nah, di sini diketahui bahwa masa dari CH4 adalah 48 gram. Kemudian yang ditanya adalah banyak molekul dari CH4. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus mol sama dengan jumlah molekul per bilangan Avogadro. Nah, untuk itu kan kita di sini nggak diketahui nih molnya berapa. Jadi, terlebih dahulu kita harus mencari molnya dengan menggunakan rumus mol dari CH4 sama dengan masa CH4 dibagikan dengan MR-nya si CH4. Nah, masanya kan diketahui 48, sehingga bisa masukkan ke rumus ini, yaitu 48 dibagi dengan MR, MR-nya cari terlebih dahulu. Nah, untuk CH4 itu punya 1 atom C dan 4 atom H. Kemudian kita kalikan dengan nomor masa atom masing-masing. Untuk C itu 12, untuk H itu 1, setelah dikalikan itu didapat untuk atom C itu 12, H itu 4, sehingga di jumlah MR-nya yaitu adalah 16. Kemudian dimasukkan ke rumus, sehingga masanya tadi kan 48 dibagi dengan MR-nya 16, didapat 3 mol. Setelah dapat 3 mol, kita masukkan ke rumus ini, kan molnya 3. Nah, kemudian untuk bilangan Avogadro itu memiliki nilai ketetapan yaitu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, setelah itu kita bisa mencari jumlah molekul dari CH4, yaitu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, tadi kan molnya 3, kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga hasilnya adalah 18,06 dikali 10 pangkat 23. Atau sama dengan 1,806 dikali 10 pangkat 24. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu air dapat terbentuk dari reaksi antara hidrogen dengan oksigen dengan reaksi kimianya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Reaksi sempurna antara 5,12 gram O2 dengan hidrogen berlebih akan menghasilkan air seberat titik-titik. Nah, diketahui masa dari O2 itu 5,12 gram. Kemudian yang ditanya itu adalah masa dari air atau H2O. Nah, dari soal kan yang diketahui hanya satu zat kan, yaitu O2 dan itu masanya. Sehingga kita harus menggunakan rumus perbandingan koefisien. Nah, sebelum kita menggunakan rumus perbandingan koefisien, hal yang utama dan pertama kita harus lakukan adalah menstarakan reaksinya terlebih dahulu. Nah, di sini di kiri hanya memiliki 4 atom, yaitu 2 dikali 2, jadi 4. Nah, di kanan atom H memiliki 4 atom, yaitu 2 dikali 2, jadi 4 atom. Jadi, unsur H sudah setara pada reaksi. Kemudian kita menstarakan unsur O. Di kiri, unsur O memiliki 2 atom, 2 dikali 1, jadi 2. Kemudian di sebelah kanan, unsur O memiliki 2 atom, yaitu 2 dikalikan 1, jadi 2. Sehingga reaksi kimianya sudah setara. Nah, saat sudah setara, kita harus mencari mol salah satu unsur tersebut. Nah, pada soal ini kan tadi diketahui hanya masa dari O2, sehingga kita harus mencari mol dari O2. Dengan menggunakan rumus, mol sama dengan masa per MR. Nah, masanya O2 tadi kan 5,12 gram dimasukkan ke sini. Kemudian cari MR dari O2, yaitu O sama dengan kan O2 memiliki 2 atom, sehingga 2 dikalikan dengan nomor masa atomnya yaitu 16, hasilnya 32. Nah, MR32 dimasukkan ke sini, didapat mol O2 yaitu adalah 5,12 gram tadi dibagi dengan MRnya 32, yaitu 0,16 mol. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam reaksi, yaitu 0,16 mol. Setelah itu, kita bisa menggunakan rumus perbandingan koefisien. Nah, untuk rumus perbandingan koefisien ini adalah koefisien yang ditanya, yaitu H2O, koefisiennya 2, jadi tulis 2. Kemudian koefisien yang diketahui, yaitu O2, disini 1, sehingga disini tulis 1. Kemudian dikalikan dengan mol yang diketahui, yaitu mol O2 0,16 mol, ditulis di sini. Kemudian kita operasikan, sehingga 2 dikali 0,16 dibagi 1 sama dengan 0,32 mol. Nah, kan yang ditanyakan adalah masa dari air atau H2O-nya kan, sedangkan disini masih dalam bentuk mol, sehingga kita harus ubah mol H2O ini ke dalam bentuk masa. Nah, menggunakan rumus mol H2O sama dengan masa H2O dibagi dengan MRnya H2O. Nah, molnya tadi 0,32 sama dengan masa H2O yang kita cari per MRnya 18. Nah, cara mencari MR sama seperti ini, karena H2O itu atom Hnya 2, kemudian O itu 1, dikalikan dengan nomor atomnya masing-masing, H nanti dapat 2, O-nya dapat 16, dijumlakan sehingga dapat 18. Nah, kemudian bisa kita mencari masa dari H2O, yaitu dari mol H2O-nya 0,32 dikalikan MRnya 18, hasilnya adalah 5,76 gram. Lanjut, untuk soal nomor 4, yaitu setarakan reaksi berikut. Nah, ini reaksinya yaitu adalah ALBR3 ditambah K2SO4 menjadi KBR ditambah AL2SO4 3 kali. Nah, tips dari saya yaitu untuk mengerjakan unsur selain H terlebih dahulu, kemudian H, setelah itu unsur O. Nah, tapi karena disini nggak ada unsur H dan O, jadi kita bisa bebas mulai dari yang mana. Nah, saya mulai dari yang paling depan, di sebelah kiri unsur AL punya 1 atom, di kanan unsur AL punya 2 atom, supaya setara yang di kiri bisa dikalikan 2, disini saya tulis 2 ya. Nah, disini AL-nya punya 2 atom kan, dari 2 dikali 1, dan disini AL-nya punya 2, dari 2 dikali 1. Setelah itu, kita setarakan unsur BR, di kiri BR punya 3 dikali 2, sehingga 6 atom. Nah, BR-nya yang di kiri punya 6 atom. Yang di kanan ini baru 1, supaya bisa 6, jadi dikalikan dengan 6. Jadi disini ditulis 6. 6 dikali 1, sehingga BR-nya punya 6 atom. Kemudian kita bisa setarakan unsur K. Nah, di kanan unsur K punya 6 atom, dari 6 dikali 1, sehingga unsur K punya 6 atom. Di kiri, unsur K baru 2 atom. Nah, supaya setara, di kiri kita kalikan dengan 3. Nah, disini kan 3 dikali 2, jadi 6 atom kan K-nya, sehingga unsur K sudah setara. Kemudian kita setarakan S-nya. Di kiri, S punya 3 atom, dari 3 dikali 1. Di kanan, S-nya punya 3 atom, dari 1 dikali 3. Jadi sudah setara. Kemudian O-nya di kiri, itu punya 3 dikali 4, sama dengan 12 atom kan. Nah, yang di kanan itu punya 3 dikali 4, sehingga 12 atom. Nah, jika dilihat atau dijambarkan seperti ini, maka reaksi berikut sudah setara. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5, yaitu berapa molaritas larutan dengan volume 35,5 ml yang berisi sukrosa dengan rumus senyawanya yaitu C12H22O11 22,5 gram masanya. Nah, diketahui, volumenya yaitu 35,5 ml, masanya yaitu 22,5 gram. Yang ditanya adalah molaritas C12H22O11 atau sukrosa. Nah, untuk itu kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus molar sama dengan mol per volume. Nah, volumenya ini harus dalam liter, supaya bisa mencari molarnya. Nah, kemudian kan kita di sini nggak diketahui kan molnya itu berapa, sehingga kita dapat mencari molnya dengan menggunakan rumus mol sama dengan masa per MR. Karena masanya sudah diketahui, sehingga bisa dimasukkan yaitu 22,5. Nah, kemudian untuk mencari MR-nya, yaitu kita jabarin. Nah, untuk rumus senyawanya kan C12H22O11, sehingga atom C-nya itu ada 12, dari sini ya C atomnya 12, kemudian H-nya itu 22, dari sini, kemudian O-nya itu 11 atom. Kemudian kita kalikan dengan nomor masa atom masing-masing unsur. Untuk C itu 12, H itu 1, O itu 16. Nah, habis kita kalikan, didapat nilainya, yaitu 12 kali 12, 1, 4, 4, 22 dikali 1, itu 22, 11 dikali 16, 176. Dijumlahkan hasilnya 342. Nah, ini adalah MR dari C12H22O11. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita bisa dapat molnya, yaitu dari masanya 22,5 gram, dibagi dengan MR-nya yaitu 342. Didapat molnya 0,66. Kemudian kita masukkan ke sini, yaitu 0,66 lagi, dibagi dengan volumenya. Nah, volumenya kan disoal diketahui 35,5 mililiter. Sehingga kita masukkan ke sini, 35,5 mililiter dibagi 1000, supaya bisa dikonversi ke dalam liter. Nah, setelah itu didapat 0,66 dibagi 0,0355. 0,0355 didapat dari 35,5 dibagi dengan 1000 ya. Nah, kemudian kita bisa dapat molaritasnya, yaitu dari 0,66 dibagi 0,0355, yaitu hasilnya 1,859 molar. Atau, jika dibulatkan, yaitu sama dengan 1,86 molar. Terima kasih. Terima kasih.